Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Alhamdulillah ya anak-anak kita dipertemukan kembali Di bab yang kedua ini Salam dua jari Nah ini bukan pemilu ya anak-anak Ini di bab yang kedua Nah ketika kalian kemarin mungkin sudah melaksanakan pemilu Pak guru ucapkan selamat kepada yang menjadi pemenang Pak guru harapkan bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik Penuh dengan tanggung jawab Nah anak-anak sekalian Di bab yang kedua ini akan pak guru sampaikan Dengan berkaitan dengan permainan atletik Tapi sebelum kita masuk ke permainan atletik Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Semoga selalu diberikan kelancaran Kemudahan setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya disini Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik anak-anak Kita disini akan mempelajari yang pak guru sampaikan ya Berkaitan dengan permainan atletik Ya sebelum masuk Akan pak guru minta tolong ya Pada kalian semuanya Harapannya disini Ketika mengikuti pembelajaran ya Tidak ada yang bosan Tidak ada yang ngantuk Dan semuanya Insya Allah sehat semuanya Tidak ada yang sakit ya Apabila nanti ada yang sakit Misalkan melihat videonya terlambat Nanti bisa WA pak guru saja gitu ya Nah Sebelum kita masuk atletik ya Pak guru Tekankan kembali ya Evaluasi Di bab yang pertama Ya harapannya Kalian ketika Melihat video Tidak usah terlalu Apa Sore ya Karena nanti kalau terlalu sore Kalian mengerjakan kuis ya Takutnya terlambat Nah Kali ini anak-anak ya Diusahakan ya Tertip disiplin waktu ya Supaya kalian juga tidak Terlalu kesusahan Dalam mengikuti setiap pembelajaran Yang mungkin bapak ibu bu guru berikan Nah Masuk ke permainan atletik ya anak-anak ya Nah Permainan atletik Itu apa toh Nah Disini ya Permainan atletik itu adalah Permainan yang membutuhkan Olahraga fisik ya Yang berhubungan dengan Lari ya Kemudian Lompat Dan yang terakhir adalah Lempar Nah Lari, lompat, lempar Nah Disini Akan pak guru jelaskan Yang berkaitan dengan Permainan lari ya Nah Lari itu ada beberapa macam ya Anak-anak ya Ada lari Jarak pendek Kemudian lari Jarak jauh Kemudian ada lari estafet Banyak sekali Nah yang akan pak guru berikan Disini adalah Lari Jarak pendek Ya Mungkin sudah pernah kalian melihat PPT-nya pak guru Di semester 1 ya Lari jarak pendek itu Sekitar 100 meter Ya Kemudian 200 meter Dan 400 meter Nah Disini Akan pak guru Perkecil lagi Lebih khusus ya Nah ini akan pak guru Berikan Materi Lari jarak pendek 100 meter Nah Lari jarak 100 meter ini Ya Mungkin Kalian sudah pernah melihat Ya Di video Atau mungkin Kalian pernah Melakukannya Dengan bapak ibu guru Kalian ya Nah itu Kita akan bahas bersama-sama disini Setelah ini kalian bisa melihat Gambar yang akan pak guru tampilkan Gitu ya Nah Baik anak-anak Ya Sebelum kita masuk ke Permainan Atletik lari yang sesungguhnya Kita harus mengetahui Start yang harus kita gunakan Ya Disini Digambar Menggunakan Start jongkok Ya Yang mana Kaki yang terkuat Selalu berada di Depan Ya Kemudian tangan Membentuk huruf V Ya Ke Empat jari rapat Ibu jari Dibuka Ya Kemudian pandangan Lurus ke depan Berarti ke Bawah Ya Nah ini adalah Posisi Start jongkok Yang digunakan Dalam Permainan Lari jarak Pendek Nah Baik anak-anak Setelah Kalian melihat Tadi Posisi Start Nah ini ketika Akan melakukan Lari Ya Nah Atlet setelah Melakukan Start Ya Kemudian berlari Nah Digambar ini Membutuhkan Power yang Begitu besar Ya anak-anak Ya Daya ledak yang tinggi Supaya Larinya lebih Cepat Daripada Atlet yang Lainnya Nah ini adalah Gambar yang Kedua Nah Untuk Gambar yang Ketiga ini Anak-anak Pak guru Tampilkan Adalah Gambar Pada saat Atlet berlari Ya Pada saat Berlari Ingat Pandangan Selalu Berada Di depan Ya Dengan Posisi Tangan Ditekuk Ya Siku-siku Kira-kira 90 derajat Nah Pada saat Berlari Ya Kaki yang Menapak Ya Di Bagian Tartan Atau Lintasan Itu adalah Di bagian Ujung Kaki Ya Bukan Semua Telapak Kaki Ingat Ya Ketika Berlari Sprint Yang Menapak Hanya Di bagian Ujung Telapak Kaki Nah Ini ya Gambar Bisa Kalian Lihat Kalian Amati Nah Gambar Yang Terakhir Ini adalah Gambar Dimana Atlet Akan Memasuki Garis Finish Ya Bisa Kalian Amati Jadi Atlet Tidak Boleh Mengurangi Kecepatan Ya Justru Harus Ditambah Kecepatannya Ya Yang Membedakan Disini Adalah Ketika Memasuki Garis Finish Kedua Lengan Atau Tangan Itu Berada Di Belakang Itu Ya Nah Bisa Kalian Lihat Gambarnya Hampir Keseluruhan Atlet Tangannya Berada Di Belakang selamat menikmati 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 selamat menikmati